Polres Binjai, Sumatera Utara sudah menerima laporan terkait tewasnya seorang siswa. Sebelumnya seorang murid sekolah dasar tewas setelah dikeroyok temannya. Sejumlah saksi kemudian diperiksa terkait penganiayaan berujung maut ini. Polisi akhirnya mendatangi sekolah tempat korban belajar. Kasih humas Polres Binjai, Ibtu Junaidi menyampaikan seluruh pihak sekolah akan diperiksa. Junaidi memastikan dalam kasus ini saksi masih dalam usia anak. Sehingga dalam proses pemeriksaan masih dengan pendampingan orang tua. Sebelumnya diberitakan seorang siswa sekolah dasar di kota Binjai, Sumatera Utara meninggal dunia. Dirinya meninggal diduga akibat dikeroyok sejumlah teman sekolahnya. Anak berinisial MIA 11 tahun itu meninggal dunia pada 23 Mei 2022. Atas peristiwa tersebut, orang tua korban menuntut keadilan dengan mendatangi kantor kepolisian. Santi, sang ibu korban, mengatakan korban awalnya tampak murung. Sepulang sekolah pada 23 Mei, korban juga nampak diam. Korban tak mau makan selama dua hari hingga akhirnya kondisi korban semakin parah. Dan korban meninggal dunia dalam pelukan orang tuanya. Keluarga menemukan luka lebam di tubuh MIA sewaktu memandikan jenazahnya. Beberapa saat selesai korban dimakamkan, teman sekelasnya menemui Santi. Dirinya mengungkapkan bahwa korban sebelumnya telah dibukuli enam murid laki-laki di kelasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!